Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai lagi dengan channel Widerata 83 Mobil Balik Bapan Sudah lihat video rem kita injak-injak tadi ya pedalnya Apa yang mau kita cek Jadi setelah kita injak-injak tadi Itu suara mesin naik Otomatis naik sendiri Ini kita masih ngecek mobil Grandmax ya Bagaimana prosesnya Kalau bisa suara mesin naik ketika rem diinjak Kita cek kondisi mesin hidup Jadi ini saluran ini saluran vakum Dia posisinya di bawah throttle ya Ini throttle bodinya Jadi di bawahnya Jadi udara masuk throttle Kemudian di bawahnya ini posisi penghisapan vakum pada boster Seperti itu Ini akan masuk ke sana Terus nanti masuk ke boster di bagian depan Bagaimana ceritanya Jadi gini Walaupun pedal gas Pedal gas tidak diinjak Tapi ketika boster diinjak Maka akan terjadi Masuknya udara Langsung dari boster Dari udara luarnya Melalui valve pada boster Dia langsung masuk ke sini Ke intake manifold Jadi sensor ini yang bekerja Pressure intake manifold Dia mendeteksi Tekannya naik Seperti itu Berarti ini udaranya Banyak Jadi Dengan pendeteksian sensor ini Pressure intake manifold Maka putaran mesin dinaikkan Sama ECU Oke Kita coba Tes lagi ya Kita kocok ya Nah Naik sendiri kan Ini saya gak pegang gas apa-apa ya Nah naik sendiri Putaran mesinnya Oke Kalau bagi yang penasaran Kenapa minjak gas itu bisa naik Itu tadi ceritanya ya Karena Masuknya udara Melalui boster Yang dihisap Oleh vakum di bawah throttle Dan diteteksi oleh Pressure intake manifold Sehingga ECU memberikan Penambahan Bahan bakar pada Injektor Volume bahan bakar Injektor Injektor Sehingga terjadi perubahan Putaran mesinnya Dirtn Oke Itu Review kita pagi ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh